Setelah Sergio Silva, Arema FC resmi melepas 4 pemain di bursa transfer jelang Liga 1 musim depan. Tiga pemain diumumkan meninggalkan Arema pada Rabu 17 Mei, yani striker Abel Kamara bersama dua pemain lokal Andi Krendi Karama dan Rizky Dwi Febrianto. Sementara satu nama, yani Adelson Maringa, diumumkan dilepas Arema pada keesokan harinya pada Kamis 18 Mei. Arema FC resmi tidak memperpanjang kontrak Abel Kamara dan Krendi Karama. Sedangkan untuk Rizky Dwi Febrianto yang sebelumnya dirumorkan akan merapat ke Persi Bandung, resmi dipinjamkan kepada Borneo FC. Pengumuman resmi dari Arema terkait masa depan Rizky Dwi sekaligus menjawab spekulasi pemain berusia 26 tahun tersebut yang sempat dirumorkan menjadi incaran Persi Bandung untuk Liga 1 musim depan. Borneo FC memang beberapa kali terakhir disebut-sebut lebih berpeluang mendapatkan pemain pelahiran Jember tersebut. Rizky Dwi sendiri sudah bergabung pada latihan Perdana Pesut Etam pada 18 Mei 2023. Sementara Persib sendiri sejauh ini sudah mendatangkan tiga pemain anyar, yakni Rian Kurnia, Edo Febriansyah, dan Ibutu Gede Tuntasnya. Beckham Putra Nugraha bakal disambut saat pulang ke Bandung setelah sukses membantu timnas Indonesia U22 meraih medali emas sepak bola SEA Games di Kamboja. Beckham bahkan mencetak gol pelengkap kemenangan Indonesia atas Thailand dengan skor 5-2 dalam drama selama 120 menit di final sepak bola SEA Games 2023. Budi Nugraha, ayah dari Beckham Putra, mengungkapkan pihaknya bersama warga hingga komunitas Boboto, Viking Persib Club, telah menyiapkan tradisi untuk penjemputan Beckham di buah batu. Dikatakannya dalam penjemputan tersebut, sejumlah tokoh daerah seperti camat, lurah, supporter, hingga aparat kepolisian setempat bakal menyambut Beckham mulai dari gerbang tol. Nanti ada acara kita, dan mulai dari tol akan disambut sama semuanya, termasuk dari supporter Viking Persib Club. Ia mengungkapkan selain akan menyambut kedatangannya di Bandung, pihaknya juga akan menyiapkan acara bersama keluarga besar sebagai ungkapan rasa syukur atas prestasi yang diraih anaknya tersebut. Nanti juga kita akan menggelar acara bersama keluarga besar. Squad Timnas Indonesia U22 sendiri telah tiba kembali ke tanah air pada Kamis malam 18 Mei, dan mendapatkan sambutan meriah oleh keluarga dan masyarakat tuntasnya. Pemain Timnas Indonesia yang berlagak di SEA Games 2023 sukses menyambut medali emas setelah melewati babak penyisihan yang tidak mudah. Terlebih, kalah masuk babak final, pertandingan penuh ragam tantangan dan rintangan, emosi dan takti, kecerdasan, bercampur jadi satu. Timnas Indonesia di final bersuah dengan Thailand yang notabene dianggap sebagai raja sepak bola di Asia Tenggara. Dan hasilnya, Timnas Indonesia mencapai kemenangan dengan skor 5-2. Satu di antara pemain yang turut menyumbangkan gol di lagak final melawan Thailand adalah Bekang Putra. Setelah berhasil membantu Garuda Nusantara memutuskan penantian 32 tahun medali emas SEA Games, Bekang pun mengaku semakin percaya diri dengan penampilannya. Pastinya, Bekang semakin percaya diri dan semoga menjadi lebih baik lagi. Hati kandung Gianzola ini pun optimis bisa turut membantu Pangeran Biru untuk melaih gelar juara Liga 1 di musim depan. Seperti diketahui, Bekang juga baru saja memperpanjang kontrak di Persibandung hingga tahun 2025. Insya Allah, insya Allah juara bersama Persibandung di musim depan. Lebih lanjut, Bekang pun berterima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Terima kasih atas doanya orang-orang Bandung, Jawa Barat khususnya Tuntasnya.